Mempunyai penghasilan hingga $1.125 dari kerja online di tahun 2024 bukanlah hal yang mustahil. Kalau kita hitung bareng-bareng berapa sih jumlahnya kalau kita mendapatkan $1.125 total yaitu kurang lebih sekitar 18 juta rupiah. Ini adalah beberapa bukti penarikan yang saya hasilkan dari kerja online dari rumah. Dan seperti ini, ini juga sama penarikannya dan ini untuk penarikan yang terbaru. Total penarikannya ada $1.000 dan saat ini, ini adalah saldo yang belum saya tarik karena ini penghasilan beberapa bulan, 2 bulan lalu dengan total $1.125. Kerja online yang akan kita bahas pada video kali ini cukup menarik sekali karena tanpa membutuhkan skill kemampuan khusus. Jadi buat teman-teman semuanya para pemula bisa banget mencoba cara menghasilkan uang dari internet pada video kali ini. Karena tidak membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus. Jadi buat teman-teman semuanya untuk para pemula bisa mencoba cara menghasilkan uang dari internet yang akan kita bahas pada video kali ini. Penasaran bagaimana caranya? Kita akan bahas mulai dari nol tahapannya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana cara melakukan penarikan uangnya nantinya. Oke, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman paham secara keseluruhan. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung, mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Nah di video kali ini, saya akan membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet yang cukup booming banget di tahun 2024 ini. Karena memang di luar sana, banyak sekali orang yang sudah menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan cara yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, nah buat teman-teman semuanya, para pemula, kalian nggak usah khawatir. Karena sebenarnya kerja online yang akan saya bahas tidak membutuhkan kemampuan khusus apapun. Entah itu editing, membuat sebuah video, ataupun beberapa kemampuan-kemampuan khusus lainnya. Melainkan, buat teman-teman semuanya, para pemula yang notabene-nya, atau saya asumsikan memang benar-benar pemula sekali, bisa banget menggunakan cara ini. Karena tidak membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus. Dan beberapa alat yang dibutuhkan, sebenarnya kalian bisa pakai HP, ataupun laptop, ataupun PC juga boleh. Kalau seandainya pengennya lebih praktis, pakai HP juga boleh, teman-teman. Menarik banget, karena memang bisa banget dijadikan sumber uang tambahan atau uang jajan tambahan buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini, saya akan mulai pembahasannya mulai dari tahap 0 banget. Bagaimana cara melakukan pendaftaran, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya, dan juga bagaimana cara melakukan penarikan. Oke, tanpa berbahasa basi, kita langsung akan masuk ke tahapan utamanya. Tahapan pertama, kalian bisa buka Google kalian terlebih dahulu. Setelah itu, silakan masuk ke Google, atau website Google seperti ini. Setelah itu, di kolom pencarian di sini, kalian boleh pakai HP ataupun laptop ya. Setelah itu, untuk di kolom pencarian, silakan ketikan nama situsnya, yaitu Micro Worker. Tulisannya seperti ini. Sebentar, workers.com. Seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung enter. Nah, di urutan paling atas, ini ada website yang bertuliskan Micro Worker. Templates Micro Worker Work and Earn or Over a Micro Job. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan Micro Job? Saya jelaskan sambil kita masuk ya ke situsnya. Kalau teman-teman sudah menemukan situs Micro Worker seperti ini, teman-teman bisa langsung masuk ke situsnya. Jadi, sekalian akan langsung diarahkan ke website utama dari website Micro Worker. Oke, teman-teman. Di sini, di Micro Worker itu ada total sekitar 3.938.000 pekerja atau orang-orang yang sudah bergabung dan sudah menghasilkan uang dari internet. Dengan menyelesaikan kurang lebih sekitar 140.556.000. Ini tugas-tugas yang dihitung secara keseluruhan ya. Apa bang buktinya kalau seandainya sudah banyak orang yang sudah menghasilkan dari situs Micro Worker ini? Oke, teman-teman. Saya akan tunjukkan bersama-sama ya, teman-teman. Ini adalah bukti penarikan hampir keseluruhan member atau keseluruhan para pekerja yang ada di situs ini. Ada yang dari Ghana, United States. Kalau kita scroll ke bawah, di sini juga ada yang dari Indonesia. Salah satunya ya saya sendiri. Ini di sini kerah kuning 23. Ini adalah akun saya sendiri. Dan total ini saya dari Surabaya. Dan total yang sudah saya lakukan untuk penarikan 2 bulan yang lalu itu 1.125 dolar. Bahkan di sini yang melakukan penarikan 1.4 dolar pun itu juga ada. Yang artinya minimal penarikannya itu nggak terlalu tinggi. Jadi meskipun kalian mempunyai penghasilan di bawah 1 dolar pun, kalian masih bisa melakukan penarikan. Contoh ini Kelowna, member blablabla. Ini yang dari Kanada, dia dari kota Kelowna. Dia melakukan penarikan 0.68 dolar. Kalau kita scroll ke bawah, di sini juga masih ada banyak teman-teman. Kita cari ya yang dari Indonesia. Ini ada yang dari Jakarta Pusat. Dia melakukan penarikan 2.56 dolar. Ini dari Bogor. Dia melakukan penarikan 1.42 dolar. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini pasti biasanya nemu yang dari Indonesia lagi teman-teman. Ini ternyata tidak ada untuk yang di page 1. Nanti teman-teman bisa masuk ke page selanjutnya teman-teman. Nah menariknya juga, microworker ini sudah terdaftar atau sudah beroperasi mulai tahun 2009 sampai 2024. Jadi situs ini bukan situs abal-abal. Karena memang juga sudah banyak sekali orang yang menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan situs microworker ini. Oleh karena itu tidak heran, untuk jumlah pekerja yang sudah terdaftar itu sejumlah Rp3.938.000, teman-teman. Oke? Nah, buat teman-teman semuanya, kalau seandainya sudah menemukan dan sudah masuk ke landing page-nya, tahapan pertama yang harus kalian lakukan yaitu melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran, di bagian atas di sini ada tulisan register. Kalian bisa langsung klik register seperti ini. Setelah itu, kalian harus melengkapi beberapa data yang diperlukan di sini. Ada beberapa kolom yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu first name. Di sini kalian tulis kerah. Setelah itu kalau seandainya ada middle name, ya middle name. Kalau seandainya tidak ada, ya tinggal dikosongi. Karena di sini bersifat opsional. Setelah itu ada last name. Last name di sini adalah nama akhir. Bang, bagaimana kalau seandainya nama saya itu cuma satu kata? Yaudah ditulis saja first name. Ini tinggal di strip seperti ini, teman-teman. Dikosongi seperti ini. Oke? Nah, seperti itu. Setelah itu di sini untuk gender, silahkan dipilih. Disesuaikan saja berdasarkan jenis kelamin teman-teman masing-masing. Setelah itu untuk company. Kalau seandainya teman-teman punya perusahaan, ya ditulis. Kalau seandainya tidak, juga tidak apa-apa. Karena sama, bersifat opsional. Setelah itu silahkan masukkan tanggal lahir teman-teman semuanya. Setelah memasukkan tanggal lahir, silahkan masukkan email kalian masing-masing. Misal di sini kerahkuning. Sorry, dot kreator kreator at gmail.com. Seperti ini. Oke? Oke? Setelah itu di bawahnya, silahkan buat passwordnya teman-teman. Silahkan kombinasikan password antara huruf, kata, dan juga simbol. Agar lebih aman, dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian scroll ke bawah, di sini silahkan dilengkapi city-nya dari mana, kotanya dari mana. Ini juga disesuaikan saja. Country of residence atau di mana tempat tinggal kalian. Silahkan pilih Indonesia. Ini dicentang. Setelah itu ini juga dicentang. Ini juga dicentang. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik submit. Setelah kalian submit, kalian akan kembali lagi diarahkan ke landing page utama dari website mikroworker ini. Nah sekarang, karena teman-teman sudah mempunyai akun, sekarang kita login. Kalian bisa langsung klik login seperti ini. Dan kalian akan diarahkan masuk ke halaman utama dari mikroworker. Tampilannya seperti ini. Ini biasanya langsung muncul dua-duanya. Karena memang kalau sudah menjadi member baru, itu bisa langsung masuk. Setelah itu, teman-teman bisa langsung login dengan cara klik login yang ada di sini. Setelah teman-teman login, kalian akan diarahkan masuk ke dashboard, teman-teman. Nah ini adalah akun baru, kerah kuning juga. Karena yang tadi itu membernya berbeda. Ini untuk member 240-633-665. Sedangkan ini, ini adalah akun yang tadi yang sudah mempunyai penghasilan. Karena memang di sini saya mau membuat sebuah tutorial atau video mulai di tahapan dari nol. Jadi, membernya pun juga berbeda, teman-teman. Begitu ya. Setelah teman-teman masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke berbagai jenis pekerjaan. Cara mencari pekerjaannya bagaimana, Bang? Dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di mikroworkers. Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa fitur. Ada Jobs, ada HG Job, ada Tax I Finish, sama My Campaign. Setelah itu di sini ada TTV Feature. Setelah itu, di sini ada berbagai jenis pekerjaan yang tersedia. Seperti yang kalian lihat di sini, ada Qualification, Testing, Mobile Application, Survey, dan masih banyak lagi. Ini sudah di kotak-kotakan berdasarkan kategorinya. Dan di sini itu diurutkan yang latest atau yang terbaru. Kalau seandainya kita klik Mouse Paying, ini berupa pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai nilai gaji cukup besar atau nilai pendapatan yang cukup besar. Tapi kita klik yang latest saja, ini yang terbaru, teman-teman. Oke, kita klik Other seperti ini. Kalau seandainya ingin cari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau seandainya mencari pekerjaan-pekerjaan muda, sebenarnya social media seperti ini itu termasuk pekerjaan-pekerjaan muda yang tidak membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus. Misal kita klik All Jobs seperti ini. Setelah itu di sini, di bawah, ini adalah berbagai jenis pekerjaan yang tersedia, teman-teman. Di sini ada Instagram follow page, ada untuk payment atau pendapatan yang ditawarkan, itu ada 0,80 dolar. Sedangkan di sini total pekerjaannya ada 562, saat ini yang sudah selesai itu 517. Jadi memang cepat-cepatan. Sebelum kuota pekerjaannya ini habis, ini kan masih cukup banyak ya. Dari 517 ke 562. Misal ini aplikasi iOS, unduh, plus install, masukkan jujur, dan masukkan jujur atau review, dan tanggapan layar. Jadi buktinya itu di screenshot, setelah itu dikirimkan. Dan di sini total pekerjaannya ada 5 per 30. Yang sudah menyelesaikan atau yang sudah menyelesaikan tugas ini, itu total ada 8. Sedangkan yang sudah selesai, sorry. Sedangkan untuk target utama itu ada 30 pekerjaan, seperti itu. Ini kalau kita scroll ke bawah, itu banyak banget teman-teman. Nah ini seperti ini. Misal biasanya itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan YouTube. Tapi biasanya agak tertentu. Yang paling banyak yang berhubungan dengan sosial media seperti ini. Kayak nge-follow akun orang lain, seperti itu. Terus setelah itu unduh atau install aplikasi dan memberikan review, seperti itu teman-teman. Kita buka bareng-bareng ya yang Instagram follow seperti ini. Setelah itu teman-teman akan diarahkan masuk ke tampilan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa aktifasi nomor kalian masing-masing. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum memasukkan nomor HP, kalian bisa langsung klik modify your number di sini. Setelah itu di sini kalian diharuskan memasukkan nomor HP kalian masing-masing. Bagaimana cara aktifasinya? Jadi cara aktifasinya teman-teman bisa mengirimkan SMS yang bertuliskan activate ke nomor ini plus 1 972 bla 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 sampai 922. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah link untuk aktifasinya. Seperti itu teman-teman. Oke dan di sini sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan yang tersedia dan tanpa batas. Jadi kembali lagi kepada kekuatan kita masing-masing. Kalau kita mampu menyelesaikan semua jenis tugas yang ada di sini maka ya pendapatan kita juga akan semakin banyak. Karena untuk nilai rate-nya meskipun sedikit di sini hanya 0.40 dolar, 0.80 dolar. Tapi karena jumlahnya banyak sekali jadi ya amat sangat mungkin dalam satu hari bisa dapat 10 sampai 15 dolar. Seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman bisa menyelesaikan semuanya amat sangat memungkinkan untuk menghasilkan seribu dolar. Seperti itu teman-teman. Oke paham ya sampai di sini. Setelah itu bagaimana cara melakukan penarikannya. Jadi buat teman-teman semuanya di sini di atas di sini ada dua fitur ada deposit sama withdraw. Nah jangan disalah artikan ya deposit ini teman-teman harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Microworker sejauh ini setahu saya tidak pernah melakukan penarikan untuk membayar apapun. Jadi buat teman-teman semuanya enggak usah depo. Kalau seandainya ada orang bilang bahwa enggak enak di microworker itu harus bayar. Sejauh ini saya melakukan penarikan beberapa kali itu tidak ada pernah yang namanya tarikan apapun. Jadi kita tidak diharuskan membayar apapun seperti itu. Oke. Nah untuk melakukan penarikan di bagian sini ada tulisan withdraw. Silahkan klik withdraw seperti ini. Setelah itu kalian akan diarahkan masuk ke halaman utama dari pembayarannya. Jadi untuk pembayaran di sini teman-teman bisa langsung place a new withdrawal request seperti ini. Setelah itu untuk metode penarikannya di sini ada Skrill Paypal Asama ARTM. Nah buat teman-teman semuanya lebih baik menggunakan Paypal. Jadi kalau seandainya belum punya akun Paypal silahkan membuat terlebih dahulu. Sudah ada banyak sekali tutorial bagaimana cara membuat akun Paypal di Youtube. Silahkan manfaatkan Youtube kalian masing-masing untuk membuat akun Paypal terlebih dahulu. Dan di sini juga ada Local Bank Deposit sebenarnya. Tapi untuk minimal withdrawal atau minimal penarikannya itu cukup besar yaitu 10 dolar. Berbeda kalau dibandingkan Paypal. Kalau Paypal penarikannya atau minimal penarikannya itu cuma 5 dolar. Dan untuk di sini juga ada namanya processing fee. Kalau untuk kedua-duanya memang sama 10% dari 10 dolar berarti ya sekisaran 1 kali ya 1 dolar. Ya sekisaran 1 dolaran ya. Jadi itu potongan untuk melakukan penarikannya teman-teman. Nah sebenarnya kalau seandainya teman-teman masih kesusahan juga menggunakan Paypal. Ada yang lebih mudah. Saya lebih sering sekali menggunakan yang ini yaitu menggunakan Payoneer. Payoneer ini mirip-mirip sistemnya seperti Paypal. Tapi untuk persyaratannya mungkin ada beberapa yang diharuskan meminta kartu debit. Tapi untuk yang Payoneer ini tidak. Jadi kita cuma buat saja setelah itu kita bisa mempunyai e-wallet internasional. Seperti itu teman-teman. Nah mikro worker ini cukup menarik sekali. Karena memang tidak membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus apapun. Jadi buat teman-teman semuanya yang tidak mempunyai kemampuan khusus atau sederhananya. Hanya bisa klik sana dan klik sini tapi masih tetap ingin menghasilkan uang dari internet. Ini bisa banget dijadikan opsi untuk menghasilkan dolar dari rumah. Karena memang tidak membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus seperti itu. Oke saya rasa cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menghasilkan uang dari internet. Semangat terus karena menghasilkan uang di internet dengan cara apapun tidak ada cara yang instan. Semuanya butuh kerja keras. Semuanya butuh kerja cerdas. Seolah karena itu disini tulisannya namanya micro job. Micro job adalah pekerjaan-pekerjaan sederhana remeh-temeh. Yang mana konsepnya atau secara konsep keseluruhan itu memang sama. Jadi semakin banyak usaha kita atau semakin banyak tugas yang kita selesaikan. Maka juga semakin banyak pendapatan dolar kita. Seperti itu oke. Saya rasa cukup di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat bekerja dari rumah.